Intro Yo, Halo teman-teman, kembali lagi sama gue Roshio, dan kali ini gue bagian Balad Angel Dan inilah game FPS baru, dan Kembali tuh gue sempet pre-register, cuma gue gak tau gak klaimnya dimana Tadi gue sempet liat website-nya juga Katanya buat hadiah pre-register itu kalian bisa klaim kalau udah dapetin SMS Sedangkan gue udah dapetin SMS Disini, oke tentu gue jantilah ya Dan kita langsung login aja teman-teman, gue disini login menggunakan Facebook Dan device yang gue pake adalah iPad Pro 2020 Dan kita langsung masuk aja untuk layar pembuatan karakternya Dan disini kita bisa milih 2 gender teman-teman Bisa milih laki-laki atau perempuan, pergantung kalian mau pilih laki-laki atau mau pilih perempuan Tapi sebentar kayaknya volumenya agak terlalu gede, gue mau cinta sedikit Dan, oke disini Gue sebenernya pengen bikin karakternya perempuan sih Karena dari segi skinnya pasti akan lebih imut di karakter perempuan Oke, kita akan coba bikin karakter perempuan aja disini teman-teman Soalnya dulu pas lagi jamannya elite strike, gue bikin karakternya laki-laki Oke disini ada 3 botol rambut yang bisa kalian pakai Gue lebih suka yang ini Lalu, kok gue ngeliat kayak mirip Mantare ya? Iya gak sih? Mirip Naomi Mantare Oke Cari mukanya agak lalu Lu bisa di zoom gak sih? Gak keliatan soalnya kita lagi bikin, lagi milih muka Karena harusnya mungkin agak ke zoom ya Karena kalau dari jauh segini kan lu mesti deketin banget Dan supaya jelas gitu kan mukanya yang mana Yang ini aja lah, kalau gitu Bajunya sebenernya sama aja Karena nanti kalau kalian punya kostum pasti akan ketutupan kostum ya Jadi pilih yang kalian suka aja disini untuk sementara Dan Kalian bisa masukin nama kalian disini Nih, oke Oke Gue udah masukin nama gue disini Dan kita langsung masuk aja untuk create karakternya Jadi kalian jangan sampai tertipu ya Kalau kalian karakter perempuan itu belum tentu dia perempuan ya I have some experience, I'm shooting expert Let's go Oke Ini kalau gak salah hadiah pre-registration Sampai 1 juta pre-registration Kalau gak salah namanya 7 juta ya Dapet AR Tapi sayangnya cuma 7 hari ternyata ya Dia bukan permanen Kita equip disini Oke Ini ada hadiah top-up teman-teman Kalian bisa dapetin AN94D Major Lalu dapet Oh ini sepertinya hollow face ya Hollow face ya Mungkin ini adalah bagian dari Pay to advantage gak gak Pay to win tentunya Kalian bisa dapetin helmet dan juga face Yang membuat kalian semakin kuat Sampai 7 hari Kalian bisa mendapatkannya hanya dengan Per stop-up sepertinya ya Per stop-up dapet AN94 Dan ntar akan gue bahas di video lainnya Dan kita akan coba masuk ke teman-teman disini Ada beberapa mode yang bisa kalian mainkan Ada competition dan arcade mode Disini arcade modenya ada Mooney Yang akan kebuka di level 5 Lalu I Mission di level 4 Chicken Run di level 6 Lalu Grand Combat di level 6 juga Dan kalian bisa main di competition Disini bisa pilih servernya Sotis Asia aja Tampaknya yang terbuka Dan bisa pilih Choose Primary Language Disini Secondary Language nya Boleh pilih Indonesia Atau pilih Bahasa kedua yang kalian kuasai Cuma disini Adanya cuma bahasa-bahasa Bahasa daerah gak ada ya Dan kita akan coba Langsung aja Smashing by Language Kita siap disini Dan kita bisa pilih Apa nih Team Deathmatch Level Cuma bisa Team Deathmatch dulu Oke awal-awal ya Dan disini kalian bisa download beberapa map juga Yang harus kalian download resource-nya dulu Sebenarnya 11.9 Megabyte Disini juga bisa download Download, download Dan download semua Oh ini masih auto nembak ya Tapi auto juga enak sih Kayaknya malah bakal Lebih enak kayak auto Kayaknya nih Oke Kita belum joget joget Kita udah bunuh banyak banget nih Jangan kesini bro Ini kayaknya bukan orang sih Kalau orang pasti dia pake settingan Auto kill kan Kita dapat senjata orang Waduh Ini mah gue bisa bunuh abis-abis ini Enakan auto cuy Enakan auto shoot cuy Tapi gue gak bisa wallbang sih Joget 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 lu Joget lu Joget lu bisa tahan cuy Beritahu gue Joget lu bisa tahan Yang ini terlalu kecil Tahu gue gedein lu kayaknya Wey Oh nice Kita joget dulu Joget lagi Joget guys Oke AWP cuy Kelamaan pake AWP Damn Masih jadi masih sekali gue Guys Enakan pake AR Kalau jalan deket Ini Kalau pake auto Membak enak banget Lompat 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 guys Lompat lompat GAAA Hahahaha Nanti juga Tapi deket lagi Deket lagi itu dapetin Oh no 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 Gue lempar gerarat sendiri Pencet Triple kill Triple kill Oke Oh shit Mission sukses apaan cuy Oh udah 50 Gak berasa guys Kita killen apa guys Kita killen apa guys Pasti banyak banget kill kita guys Ih gue bukan sih Oh iya, gue pertama Oke Lo liat gak? Ini karatoh cewek semua, cuy Dan gue yakin semuanya laki Yakin, saya yakin sekali Ini semuanya laki Kita share aja pura-pura ya Bisa ditipu gak deh, kemobil legend Enggak, sharing cancel Ternyata Masuk level 2 kita, guys 34 kill Mati 2 Mati gak jelas emang Tapi sensinya menurut gue agar Lalu kecil, gue gedein sensinya dulu ya Tapi asli cuy, nyari matchnya lama banget Gak bohong gue Ini ada mission atau test juga Yang udah kalian kerjakan tadi Dapet level 2, dapet apa nih? Growing road apa ini? Oh, bajunya beda ya? Kita pake aja langsung Oh iya, baju gue kan warna ini ya Glory career Jadi disini dia Bajunya atau kostumnya itu Sistemnya adalah harian Bisa permanen Jadi sama kayak PUBG mungkin kurang lebih ya Untuk sistem pakaiannya Dan sistem senjatanya dia kurang lebih mirip sama PB Karena gue tidak apa-apa main action ya Jadi gue kurang tau Sistem action seperti apa dulu Dan gue hanya membandingkan dengan Game-game yang udah sempet gue mainin sebelumnya Sebentar, sebentar bro Gue menaikin sensi dulu bro Sensinya kecil banget ini Standarnya tadi 25 Gue pikir gue bakal butuh Dua kali lipatnya Gue akan naikin semua Sampai ke 50 Ya sensinya cukup enteng Dan disini Wahnya adalah Ternyata dia punya gyroscope bro Punya gyroscope Gue rasa dia gak bakal punya gyroscope kan Soalnya Free Fire gak punya gyroscope Gak hubungan ini sebenernya sama Free Fire Oke, gue akan turun volume-nya dulu Ini gue balikin Oke, kita akan coba lagi Buat main competition temen-temen disini Kita akan coba bermain di Random Map aja ya Mungkin biar lebih cepet Tadi kan soalnya gue nyarinya cross range ya Lama, nah Kalau di Random Match Ini akan lebih cepet Karena mungkin orang lebih Banyak di Random Match daftarnya dia Bukan daftarnya apa Matchmaking ya Kenapa daftarnya Daftar apaan emang dia Tapi mapnya sama Oke Terus kill gitu Enggak, terus kill juga Oke Wadrah kill guys Kita coba Mengolong sini guys Oke Masih di Biasa semua cuy Orang bukan sih sebenernya Gue ngerasa kayak bot gitu muntunya Tapi kalau dia diem sih Gue yakin sih Kalau dia diem sih orang sih Cuy Cuy Menjatuh cuy Nah Mati gue ser joget-joget Kayaknya gue berjoget-joget Mending gue mati deh Kayaknya berjoget-joget Joget-joget itu buat TPP-an doang Emang tuy Oke Oke Eh kan mana dia Guys Oke guys Eh Senjata dia Waduh Senjata dia Kenapa senjata dia beda Eh Tapi ini kayaknya kita udah mulai lawan orang cuy Karena kill musuhnya banyak ini Kan kill musuhnya banyak kan Tapi Mendingan Mending Mending Auto Shoot beneran deh Gue gak bohong deh Oke joget Joget-joget Joget lagi EPP gaming guys Dateng guys Oke Ngambil satu lagi guys Kita kill 26 guys Sendirian guys Cuma kita kill 3 doang Cuk Keser cu Oh my god Tidak gue susah kate cuy Kita joget dulu Joget Oke let's go Eh Dia ngapain dia No Itu baru mau joget Eh Dateng lagi dia Karena mape kecil kali ya Kita fokus nge-kill aja Dibagi kita fokus regen Remaining kill 5 Waduh Aduh Gak apa-apa guys Maju terus guys Maju terus guys Oke Tepetan bomnya Gue gak butuh lempar bom Tapi kita victory langsung Kita dapetin kill berapa Duh 35 35 35 35 35 35 Deng 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 Nah oke temen-temen Kira-kira sampai sini dulu Gameplay buat si Dead Angel Bukan Dead Angel Kenapa ya Jadi Dead Angel gitu kan Apa namanya Ballot Angel ya Gameplay buat Ballot Angel Dan kalau temen-temen nanti suka Kalian bisa langsung download aja Dan ini size game-nya sendiri Itu kecil banget Kalau kalian download di Playstore Cuma 558 MB Dan download in-game-nya Cuma sekitar 30-an MB aja Jadi kalau sekarang kalian mainkan Mungkin nih masih size-nya di bawah 1 GB Dan tentunya Sangat-sangat ramah HP kentang Jadi temen-temen yang Mungkin lagi nyari game-game yang cukup ringan Seperti Free Fire Tapi modenya mungkin seperti multiplayer Seperti opti mobile Kalian bisa cobain game ini Dan kira-kira sampai sini aja dulu Video gue Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih dan bye Bye